Ketika kau berperang, maka serang otaknya, maka disitu akan keluar Jangan serang personal, buat apa? Orang kalau nyerang personal itu biasanya orang gak punya otak Cara berperangnya tidak pandai Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Tengku Zanzabela terus melayangkan serangan-serangan kepada Nikita Mirzani Dan tetapi Nikita Mirzani membalasnya dengan menyerang personal dari Tengku Zanzabela Serangan personal yang dilakukan oleh tim dari Nikita Mirzani adalah menyerang fisik Dengan mengatakan sapi gelondongan dan tubuhnya yang besar Kemudian Nikita Mirzani juga sempat menyerang bajunya Menyerang bahwa Zanzabela ini miskin karena baru kenal sudah ngutang Dan dia menyuruh Zanzabela beli baju Supaya bajunya tidak kayak serbet Serangan-serangan yang cenderung fisik dan menyerang personal ini Kemudian dikomentari oleh Tengku Zanzabela Agar membedakan kelas dia dengan Nikita Mirzani Nah bagaimanakah ceritanya bagaimana beritanya Yuk kita simak saja ke pas tipis-tipis Fakta 5D kali ini like, subscribe, dan komennya ditunggu Jangan lupa selalu ada doa dalam Setiap lentikan jaring Dia mau Kalian jangan kirim-kirimin Kalian harus smart Anyepin aja Dia mau ngomong apa Biar disitulah terlihat kelasnya Benar yang kata akun terakhir gue posting di story ya Nah begitulah memang Akhir-akhir ini Tengku Zanzabela banyak diserang Personalnya Mulai dari fisik kemudian suaminya diobok-obok Oleh tim dari Nikita Mirzani Banyak sekali aib-aib yang dibongkar Mulai dari status janda dari Tengku Zanzabela Kemudian diserang lagi personalnya sebagai Kemudian diserang lagi personal dari Zanzabela Profesinya dulu Yang sebagai DJ Dan kemudian serangan lagi soal fisik yang gemprot Dan dikatakan sapi gelondongan dan lain-lain Menanggapi hal ini Zanzabela tidak mau menanggapi Karena hal itu menandakan bahwa Seseorang ini tidak cerdas Kata Zanzabela Dan Zanzabela menyarankan Untuk menyerang Nikita Mirzani Serang otaknya Itulah kelemahan dari Nikita Mirzani Jika diserang otaknya Pasti dia tidak akan mampu untuk membalas Karena itulah Tengku Zanzabela Menyerang secara intelijensinya Kemarin dia menyerang soal kasta Dengan membandingkan antara nama Tengku dan nama Nyai Bisa dicek di Google Siapakah yang berhak mendapatkan gelar Tengku Dan apa itu gelar Nyai Disitulah dia sambil mengajak netizen belajar sejarah Kemudian Zanzabela juga menyerang soal hukum Dia menyerang soal hukum Nikita Mirzani yang memfitnahnya Sebagai pemakaian narkoba Dia pun melakukan tes ke RSGM Untuk membuktikan bahwa dia tidak pernah menggunakan narkoba Kemudian Zanzabela diserang lagi Sebagai orang yang miskin Disini Zanzabela kemudian menerima saja Memang dia miskin tapi dia tetap hidup dengan makan hanya dengan kecap Tidak masalah Tapi kemudian dia mengeluarkan bahwa Dia sejak sebelum menikah dengan Nengah Adi Putra Sudah memiliki kekayaan Dia tantang Nikita Mirzani untuk melakukan print koran kekayaan Sebelum dia menjadi istri polisi Bahkan dia juga punya apartemen Dan sempat menjual mobil Mercedes mewah Seharga 900 juta Dan dia punya apartemen mewah Seharga 2 miliar Karena itulah dia menyarankan netizen untuk anyepin saja Setiap isu-isu hoax fitnah yang disebar oleh tim dari Nikita Mirzani Agar jangan ditanggapin dan tidak usah dikirim ke Tengku Zanzabela Karena Tengku Zanzabela mau menyerang kelemahan utama dari Nikita Mirzani Yaitu otaknya Ketika kau berperang Maka serang Intelijensinya Maka disitu Serang otaknya Maka disitu akan keluar Ya kan Jangan serang personal Buat apa Orang kalau nyerang personal itu biasanya orang gak punya otak Ya Cara berperangnya tidak pandai Gitu Papa gak usah dibungkam Ngapain Kita mana berani ngelawan orang hebat Ya kan Orang katanya negara aja gak berani sentuh dia Iya deh Iya deh gue percaya Kagak bertaring tapi berbisa nih kak Uler Awas ada penyusup Udah pasti Udah pasti banyak penyusup Ini cepu udah nunggu-nunggu dari tadi Ngapain dia Ngapain dia Gitu Sama makan nasi gak takut Iya Terus dibilang Ya kan Sebenarnya gue mau buat Viti kayak gini Lu siapa manusia Ya penjahat itu Adalah orang yang membiarkan pencemaran nama baik Ya begitu Kalau kau mau aduh argumen disilahkan Tapi kalau udah kayak gitu Tingkah brutal Gak apa-apa Kita tunggu aja Kalau tidak ada tangan manusia Yang bisa memberikan keadilan Maka Tuhan yang akan mengadili Dengan caranya Tuhan akan membolak balik hati orang lain Ya penegak hukum akan dibolak balikkan hatinya Untuk apa Untuk mengadili Keep rocking Ya kan Nunggu Nunggu duit pembagian Jangan kalian terima duitnya Jangan mau kalian terima duitnya ya Biar dikasihnya sama fans-fansnya aja Kak banyak yang dukung kakak Amin Jadi buat nandain Yang mana Yang pendukung Yang mana yang haters Dari 97 ribu penonton story Itu yang menandatangani petisi Dengan cara Sebentar kayak gitu aja Masih sedikit Ayo dong Diklik Petisinya Atau gue taruh nanti Linknya di bio ya Oke Gimana Setuju Dari situ Gue bisa tau Seberapa banyak lovers Seberapa banyak haters Jadi gitu aja Ya kan Cuma Gak santek-anteknya aja Kalau bunda Gak bilang Mungkin Diam-diam aja Sabira decoration Mending lu Ini deh Mending lu jualan aja Gak usaha Gak usah ikut-ikutan Kayak gitu Dia mau Kalian jangan kirim-kirimin Ya Kalian harus smart Anyepin aja Dia mau ngomong apa Biar jadi Biar disitulah terlihat kelasnya Bener yang kata akun terakhir Gue posting di story ya Ketika kau berperang Maka serang Intelijensinya Maka disitu Serang otaknya Maka disitu akan keluar Ya kan Jangan serang personal Buat apa Orang kalau nyerang personal itu Biasanya orang gak punya otak Ya Cara berperangnya Tidak pandai Gitu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax